Salam Sayur Bening Salam Sayur Bening Karena semalam merah tiba-tiba ini ya mungkin itu salah satu presiden Fed si Lyle Brainard cewek itu Yang sebelumnya dia itu lebih dovis gitu ternyata semalam dia lebih hawkish Jadi market tiba-tiba langsung merah ya langsung Wall Street merah ya stok market merah dan crypto juga langsung ikut merah karena Nasdaq merah SMP 500 merah ya kan dan dolar menguat gitu dolar hijau ya jadi ini kita lihat kalau Kita lihat dari catnya Ini kalau lihat cat SMP 500 juga Kayaknya akan merah downtrend juga dolar menguat Jadi ini pressure Bitcoin masih ini Terus juga malam ini ya malam ini yang ditunggu-tunggu Jadi malam ini yang ditunggu-tunggu Karena inflasi udah makin tinggi ya Pressure mereka semakin ini Bagi mereka kemarin itu si Jerome Powell terlalu soft ya Soft lending terlalu soft Tapi rakyat yang makin menderita gitu Inflasi makin tinggi gak-gak kebendung gitu Dan beragam-beragam masalah nimbul Ya sekarang dia Bond yieldnya turun drastis Semenjak itu ya Drop terus ini sekarang juga Krisis House crisis Keuangan Apa perumahan Real estate Bubble Krisis ini Ya semacam Koneksi Saya pernah baca Konspirasinya WIF itu ya Yang memang di push itu Kalau begitu ya mungkin mereka pembiaran gitu Bisa aja masuk Yang konspirasi pernah saya baca WIF itu Akhirnya manusia Dipaksa Jangan punya rumah gitu Anda cuma rent-rent apartemen gitu Ya Begitu tua loh Lo gak sanggup kerja Lo gak ada tabungan Ya mampu jadi homeless gitu ya Tinggal di jalan Mati di jalan Jadi Itu Great reset mereka Atau apa Kita gak tau ya Manusia diatur ke depannya Ya kita lihat lah Kalau bener konspirasi itu Ya kalian yang di Indo juga Hati-hati 10-15 tahun ke depan Yang punya tanah Jangan jual gitu Bisa aja ke depannya 10-15 tahun kemudian Setelah mereka Satu-satu Pertama Amerika Europe Mereka setting begitu dulu ya Andai kata bener Konspirasi yang saya baca ya Great reset mereka Nanti ke depannya Negara-negara lain Seperti Indonesia Mungkin 10-15 tahun Itu udah bakal Dibatasi Anda gak bakal boleh Punya Anda punya rumah pun Punya tanah Cuma satu bagian Gak boleh Kayak Selama ini Anda orang kaya Mau beli berapa banyak rumah Banyak tanah Kan gak masalah Saya yakin Kedepannya 10 tahun 15 tahun kemudian Udah gak bisa begitu Ya Mereka Paling bagus Anda jangan punya hak milik lagi Gitu Jadi Nyewa-nyewa-nyewa Udah gak mampu Dibuang gitu ya Jadi Nah dunia ini Makin kacau Gak tau lah Generasi muda Kedepannya gimana Makanya Inilah Saatnya sebenarnya Timing kesempatan juga Turning point Buat kalian yang melek Belajar investasi Belajar Finansial Keuangan Gimana ngatur Gimana ininya Ya kan Supaya jangan Masuk ke perangkap Perangkap Mereka ini Kita gak tau Kalau Kayak kami yang Udah Di penghujung Istilahnya kan Perjalanan kami Udah gak panjang lagi Ya ini Buat kalau yang Anak-anak muda Itu harus pikir Baik-baik Ini ke depannya Semakin Banyak hal Yang Ini Nanti semuanya Manusia dikontrol Gitu Satu Bisa aja itu Kedepannya Kalau kita lihat Apa yang mereka Perbuat sekarang ini Ya Karena Lihatlah Ini Di Eropa Di Jerman Ya kan Malah Sanksi-sanksi Yang mereka buat Itu sekarang Istilah kayak Bumerang gitu Nendang balik Kemereka gitu Ya Malah Rusia Rubelnya Menguat lagi Dalam ini Sejarah Tahun ini Yang kebanting Langsung Recovery lagi Itu Recovery-nya Lebih bagus lagi Gitu Sebelum Kena Sanksi Dia kan Rubel Di 8 800 Apa Gimana 8 0,08 Kalau gak Salah Perhitungan Dollar Gitu Sekarang Malah Dia 0,085 Atau Berapa Gitu Lebih bagus Lagilah Rate-nya Daripada Sebelum Sanksi Gitu Rubelnya Menguat Gitu Rubel Mata Uang Rusia Maka Para Pakar Ekonomi Yang Ini Gedeg Gitu Yang Expat Lihat Ini Ini Sia-sia Sangsi yang Dibuat Ya kan Malah Kayak Boomerang Ngantam Balik Mereka Justru Mereka Rakyatnya Yang keteteran Sekarang Kan Dengan Inflasi Yang Tinggi Tapi Saludnya Mereka Yang Ini Di Atas Belum Demo-demo Gitu Gak Kayak Di Indo Masih Di Bawah 3% Kan Wow Udah Ributnya Mereka Yang Kalau Data Sebenarnya Yang Saya Tahu Ada Sebagian Ini Mereka Hitungnya Tidak Pakai Cara Lama Tidak Pakai Dengan CPI Ini Itu Sebenarnya Sudah Ada Yang Bilang 12% Ada Bahkan Yang Bilang 15% Gitu Ya Itu Inflasi Di Amrik Ya kan Sedangkan Jerman Yang Dari Lima Sekian Langsung Meloncat Ketujuan Kalau Tidak Salah 7% Inflasinya Wah Makin Bonyok Mereka Kan Rakyatnya Makin Sulit Jadi Sekarang Bang 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 Teriak Karena Itu Istilahnya Berefek Semua Rumah Yang Punya Cicil Rumah Juga Udah Nggak Sanggup Bayar Amerika Apalagi Rakyatnya Kredit Cut Terbesar Lagi Ya Bang Nggak Bisa Nagi Nggak Ada Duit Serba Ribet Gitu Acak Kadut Sekarang Ekonomi Gitu Kan Makanya Kalau market Lagi Di kocok Sana Sini Ya sebenarnya Itu Permainan Bandar Dan Ada Rumor Juga Kemarin Itu Sebenarnya Katanya Orang Fed Sendiri Trading Gitu Jadi Saat Kita Ngeshot Dia bantai Dia ambil Long Kan Tengah Tengah Barang Gitu Jadi Sekarang Apa yang Menampil Tapi Kalau Lihat Berita Dua Hari Ini Mereka Semakin Ini Yang Awalnya Kemarin Itu Yang Lebih Dovis Kayaknya Udah Mulai Hawkins Juga Termasuk Lebih Nekan Presiden Fed Di State State Lain Kayak Kansas City Kalau Yang Perempuan Kayaknya Lebih Hawkins Kalau Saya Lihat Interview Mereka Yang Cowok Agak Lebih Dovis Misalnya Yang Federal Reserve Philadelphia Itu Juga Masih Angkat Telur Jerome Powell Satu Jalur Masih Mau Soft Landing Masih Bisa Soft Landing Sedangkan Kalau Yang Federal Reserve Presiden Fed Yang Cewek Di State State Lain Itu Mereka Lebih Hopis Lebih Tegas Gitu Harus Ada Buat Keputusan Gak Bisa Begitu Rakyat Makin Sengsara Gitu Makin Berat Gak Bisa Bayar Bill Gak Mampu Bayaran Gitu Karena Udah Semakin Tinggi Gitu Jadi Kita Lihatlah Malam Ini Karena Ini Sekalian Ini Saya Share Gitu Dari Dulu Kalau Biasanya Krisis Ekonomi Gitu Inflasi Gitu Itu Biasanya Fed Itu Cuma Empat Jurus Biasanya Empat Jurus Doang Tapper Jurus Pertama Mereka Keluarkan Terus Quantitative Easing Reduce Balance Seat Terus Naikkan Suku Bunga High Rage Yang Satu Lagi Yang Wanti Wanti Gitu Ini Yang Bisa Tiba Tiba Begitu Saat Dia Hawkins Tanpa Dia Ini Itu Tiba Tiba Dia Umumkan Gue Naikkan Lagi 50 Gitu Atau Misalnya Quantitative Easing Tiba Tiba Dia Ngomong Suddenly Gitu Dia Sampaikan Ke Market Tiba Tiba Quantitative Easing Kita Ini Atau Misalnya Tappering Saya Doubl Kan Gitu Nah Itu Jurus Jurus Mereka Selalu Kenapa Saya Masih pegang Boas Yang Gak Berani Bull Nah Itu Saya Takut Tiba Tiba Gitu Ya Karena Ini Kalau Orang Lama Yang Main Saham Sebelum Di Kripto Pun Tiba Tiba Kalau Kalian Lihat Misalnya Kejadian Apa Gitu Misalnya Tiba Tiba Dia Umumkan Sesuatu Langsung Dibanting Anda Habis Gitu Atau Ada Waktu Saat Election Atau Apa Gitu Nah Itu Jurus Jurus Dari Federal Risa Maka Disitu Kondisi Begitu Kenapa Saya Selalu Ingatkan Hati 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 Karena Kadang Kala Tiba Tiba Dia Umumkan Misalnya Begini Hari Ini Ada FOMC Gitu Hasil Ini Nanti Tiba Tiba Bisa Aja Dia Bilang Karena Tekanan Ini Kita Langsung Naikkan High High Best 50 Best Point Lagi Gitu Bisa Aja Gitu Ya Atau Tiba Tiba Dia Kita Karena Ini Nggak Nunggu Awal Mei Lagi Kita Mulai Lakukan Quantitative Bisa Aja Begitu Itu Jurus Mereka Jadi Kadang Nggak Bisa Dibaca Bukan Dibilang Bisa Dia Ada Itu Empat Jurus Mereka Ya Ngadapin Ini Dari Dulu Begitu Ya Jadi Ya Hati Hati Ya Kan Terus Juga Malam Ini Mereka Pelaku Pasar Retail Investor Banyak Yang Nunggu Juga Apa Hasilnya Nanti Yang Dia Ngomong Juga Setelah Meeting FOMC Itu Conclusion Ya Itu Disampaikan Gitu Malam Ini Juga Minggu Depan Masih ada Satu Lagi Juga CPI Lagi Yang Akan Diumumkan Ini Juga Pelaku Pasar Wanti Wanti Juga Gitu Ya Jadi Terus Bang Bang Udah Pada Teriak Teriak Juga Jadi Kita Lihatlah Gimana Ininya Si Jerome Powell Apakah Masih Bertahan Dengan Soft Lending Ya Kan Dengan Membiarkan Rakyat Semakin Keceke Dengan Inflasi Atau Memang Mereka Tidak Ada Cara Sebenarnya Mereka There is No Exit Way Ya Jadi Kita Lihatlah Apa Yang Mereka Ini Apa Yang Mereka Mau Buat Namanya Juga Buat Mereka Ini Juga Kadang Orang Dalam Tidak Tau Karena Ada Politiknya Juga Kadang Itu Yang Kita Tidak Tau Ya Juga Malam Ini Disana Mulai Konferensi Bitcoin Di Miami Ya Kan Kita Tidak Tau Gimana Ininya Mari Kita Tunggu Kita Saksikan Game Apa Yang Akan Dimainkan Lagi Oke Begitu Aja Video Saya Hari Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Salam Siar Ryo Dari Tokyo God Bless You All Be Blessed Be Blessed Be Blessed Immanuel Haleluyah